Rekomendasi MINGGUAN Nah, di minggu lalu, kalau kalian lihat dari arisen, sempat naik sampai Rabu, habis itu turun lagi dan membuat new low Kalau kalian nonton mingguan MMU, harusnya gue udah kasih tau kalau ISG itu bottoming di tanggal-tanggal ini Ini masih inline, di minggu lalu udah ada garis birunya ini, gitu ya Dan ISG masih ngikutin, di minggu lalu gue bilang ini naik karena grupnya PP Waktu itu, habis itu, tapi ISG sebenarnya masih nggak kuat karena yang ngerek cuma PP doang, gitu Kalau PP dibuang, sebenarnya ISG itu masih merah, gitu ya Dan terbukti, ini sempat mantul bentar terus dibuang lagi, gitu Kalau kita perhatikan, dalam satu minggu lalu, ya Asing itu masih jualan, nggak salah Ya, dalam satu minggu, asing itu masih jualan 6,3 triliun Ya, dalam satu bulan terakhir, asing itu udah jualan 14 triliun, gitu Dan kalau sesuai sama gambar gue yang ini, berarti minggu depan adalah minggu mulainya At least ya, ISG udah nggak bikin new low Gini, maksudnya nggak bikin new low tuh gini Mungkin dia akan ada garis ekor satu panjang ke bawah Habis itu dia naik lagi ke atas Justru kalau ada koreksi dalam, itu saatnya kita mulai ngumpulin Gitu, ya Nah, untuk sampai ke, ya mungkin sampai akhir bulan November lah ya Naik dulu, gitu Gue nggak akan bilang ini bakal naik sampai Desember langsung tinggi begini Mungkin akan ada Sideways-Sideways dulu nih Gitu Ya, jadi Mungkin minggu depan, selama 2 minggu ini tuh bakal Sideways-Sideways dulu Ya, naik turun-naik turun dulu Ini gue kasih begini Ya, bakal Sideways-Sideways dulu di area-area begini, gitu ya Habis itu nanti Baru pada mulai kenceng, gitu Nah, jadi bakalan Sideways-Sideways di area beginian Tapi at least ini harusnya, ya mulai-mulai area bottom lah Harusnya udah nggak terlalu jauh Maksimum mungkin di range-range ini lah ya Eee, ekor-ekornya itu di range 7 ribu awal disini Ini adalah batas Harusnya nggak akan tembus 7 ribu nih Harusnya, mudah-mudahan Ya, karena ini udah deras banget Asyik udah keluar sampai 6 triliun Terus 1 bulan 14 triliun Gue rasa udah cukup lah mereka jualan Udah nggak terlalu make sense Kalau mereka masih jualan dengan kenceng lagi Justru saatnya cukup menarik Untuk mulai ngumpulin barang-barang murah Ya Oke, kita review terlebih dahulu ISK dalam 1 minggu ini masih merah Ya, udah 4 minggu berturut-turut Ini kalau gue hitung dari sini Dari close ISK Sampai ke closing Kemarin tuh ISK udah turun 7,6% Jadi udah 4 minggu berturut-turut Dan kemarin minus 1,73 Kita catat dulu Minus 1,73 Tapi ya, selalu gue bilang Selama ISK turun Asal pilihan saham kalian benar Mungkin kalian tidak akan seturun-turun kayak ISK Bahkan ya, beberapa mungkin masih bisa make money lah ya Dari situ Gitu Jadi, makanya pemilihan saham itu Gue bilang penting Dan kalau kalian ketemu saham-saham bagus Yaudah, sometimes hold Terus dia nggak kemana-mana Ya, karena ISK lagi jelek Saham kalian nggak terlalu gerak Nggak naik At least they sideways Itu udah bersyukur banget Gitu Oke Kita lihat Review kemarin di minggu lalu Minggu lalu Gue merekomendasikan Yang pertama ada bird Oke, blue bird Nah, ini masih sideways Jadi kalau kalian lihat ISK-nya turun Blue bird malah sideways gitu Sesuai sama Apa targetnya gue ya Area-area entry-nya Senen disini Low di 2000 Pas area dekat-dekat ada entry 2000-2030 Lalu Resistance-nya di 2110 Dan ini tertinggi Pas juga 2120 Gitu ya Jadi Ya, ini udah Profit Walaupun ISK-nya minus Gitu Karena closing Apa, cut loss-nya di 1970 Juga nggak kena Ya Ini R1 2110 2120 Ini kita profit Makanya gue bilang Ketika ISK merah Ya, inilah baru kelihatan Kualitas orang-orang yang bisa Nyari barang-barang bagus Gitu ya Mana Yang Ya, lucuan Karena ISK lagi naik Ya, semua orang juga bisa cuan Gitu Teams Disini Senen Area entry 1440-1480 Ya, disini close 1420 Dengan highest-nya 1480 Ini masuk Ada entry Dan cut loss 1370 Ini langsung turun Cut loss Di 1340 Ya, karena udah Dibawah 1370 Ini catatnya 1370 Eh, sorry Ini closing Di 1345 Jadi cut loss 1345 Jadi gue nggak bilang Oke, kan Gue soal bilang Mingguan itu Kita tunggu closing-nya Penutupan Nunggu penutupan Market-nya Gitu Jadi kalau market-nya Masih gerak Oh, udah break nih 1370 Ya, tunggu dulu Sampai benar-benar Tutup jam 4 sore itu Di harga berapa Oh, tutup 1345 Karena sudah dibawah 1370 Ya, kita cut loss Karena kita cut loss-nya Di closing Ya, gue harus ambil Acuannya data closing Jadi gue nggak bisa Catat disini 1370 Kalau gue catat 1370 Ya, kelihatan Cut loss gue Nggak terlalu dalam Tapi kan nggak real Gitu ya Semua orang Cut loss-nya 1345 Bukan 1370 Ini cut loss Yang ketiga Auto Gue minggu lalu Wanti-wanti Hati-hati ISG masih bisa turun Auto Gue bilang 2270 Sampai 2340 Disini kemarin Closing-nya Di 2390 Gue notch banget Kalau kalian dengerin Apa Mingguannya Bener-bener ya Gue bilang Tunggu Nunggu dia koreksi Masuk Jangan langsung masuk Gue bilang ISG lagi jelek Oke, area low 2320 Ini masuk Area entry 2270 Sampai 2340 Ini pass Lownya 2320 Harusnya 2320 2330 2340 Itu kalian masuk Dapet barangnya R1 2440 Ini mantul Sampai ke highest 2470 Cuan lagi 2440 2470 Profit JTL Senen Di sini Higher 1265 Ini gak kena 1265 Justru 1265 Itu di Di pucuknya Soalnya kemarin Jumat kan closing Sini ya 1260 Closing-nya Jadi Gue gak Nyangka juga Dia masih Nge-break Ke bawahnya Bahkan Sampai ke sini Dan Senen Closing Di 1200 Ini udah Di bawah 1225 Jadi kita exit 1200 Terakhir NCKL NCKL Hari Yang bilang Plus minus 1 tick ISK lagi jelek R1 Kalau bisa Udah TP-TP aja Ini kalian bisa Lihat Ini kenanya Cuma R1 Di area R1 Karena ISK lagi jelek Kalau ISK lagi bagus Kalian bisa Nunggu Nunggu sampai R2 Karena ISK lagi jelek Yaudah Sampai R1 Clear Last Selesai Selesai Dekat R1 Take profit Plus minus 1 tick Yang penting Kalian profit dulu Amanin cuannya Dan Ini NCKL Kena Senen itu Langsung Di Resistancenya Disini 895 Jadi Yaudah Kelar Done Ya Even closing Juga 860 Jadi Kalau kalian Kogo Masih pegang Gimana Ini Masih Di atas 850 Masih Masih Cukup menarik Di saat ISK nya Turun Ini Juga Bertahan At least Barang-barang Mingguan Kita Jauh Lebih Better Dibandingin Kalian pegang Let's say Kayak Sorry Let's say Kalian pegang Seperti Kayak Helcom Terus Megang Apa Ya Kayak BRNS Ya Yang Turunnya Lumayan Kalian Megang Kayak Apa Pokoknya Banyak Emiten-emiten Lain Yang Turunnya Juga Bablas Gitu Even Kayak Brand Juga Koreksi Terus Pani Juga Mulai Koreksi Gitu Ya Ada Beberapa Mungkin Dua Gitu Team Sama GJTL Tapi Ya Gak Semuanya Gitu Ya Dan Di Luaran Padahal Dengan ISK Turun Ya Masih Bertahan Tapi Airus Ya BRNS Sempit Ya Geraknya Gitu Ya Jadi Ya Bersyukur Dengan Pergerakan Seperti Ini ISK Yang Turun 1,73 Kita Rata-ratanya Itu Minus Cuma Minus Lebih Bertahan Ya Bahkan Kalau Kalian Dapatnya Dipik-pik Jualannya Gitu Ya Kalian Bisa Profit Jadi Rains Portfolionya Itu Minus 0,87 Sampai Plus 0,68 Masih Menang Dibandingkan Dengan ISK Ya Jadi Not bad Gue sih Gak sedih Ngelihat Pergerakan Kayak gini Ya Gue sih Masih Happy Dan Ini Gue ambil Cut loss Cut loss Terbawah Terus Masuknya Juga Gue Gak Ngambil Masuk Harga Paling Bawah Gue Ngambilnya Masuk Di Harga Paling Atas Jadi Mungkin Profit Kalian Mungkin Bisa jadi Lebih Besar Daripada Gue Karena Gue Disini Bener Bener Cut loss Cut loss Bener Bener Paling Bottom Closing Paling Bottom Dan Ketika Profit Itu Gue Ngambilnya Di Masuk Di Harga Harga Paling Atas Jadi Jadi Mestinya Lebih Better Daripada Apa Yang Terlihat Di Catatan Kalau Orang Lain Catatannya Oh Ini Cuan Gue Masuk Dari Bawah Yang Dihitung Sebagai Profit Itu Masuk Di Lowest Bottom Rekomendasi Terus Jual Di Highest Peak Tapi Kalau Gue Gak Jadi Kita Langsung Masuk Ke Minggu Depan Kompos Tadi Gue Sudah Jelasin ISK Bakal Kemana Kurang Lebih Satu Minggu Kedepan Dulu Ya Karena Ini Mingguan Nah Mungkin ISK Akan Sideways Ya Kalau Kalian Lihat MMU ISK Naik Ya Memang Naik Karena Harusnya Tanggal Jumat Atau Sene Itu Bottoming Buat ISK Mudah Mudahan Ini Bener Bottoming Karena Kalau Enggak Ini Krusial Kalau Dia Masih Break Lagi Mungkin Closing Di Bawah 7000 Tiba-tiba Bisa Lanjut Turun Lagi Sampai Mungkin Awal Desember Gitu Ya Gue Sih Gak Lihat Sampai Bisa Sampai Parah Begitu Jadi Mudah-mudahan Ini Bener Gak Sightways Mungkin Akan Ada Ekor-ekor Nyetuh Karya 7000 Justru Itu Kesempatan Buat Kalian Masuk Ya Not Seperti Itu Oke Kita Langsung Masuk Ke Minggu Depan Rekomendasi Pertama Rekomendasi Bumi Tadi Gue Bilang Bumi Sudah Ya BRMS Turunnya Dalem Bumi Juga Kalau Kalian Lihat Dari PIK 176 Sudah Koreksi Hari Rabu Kamis Jumat Lumayan Cukup Dalem Gue Kali Ini Lebih Seneng Megang Bumi Daripada BRMS BRMS Gue Ada Lepas Nggak Ada Barang Lagi Mungkin Kalau Pernah Ada Barang Gue Cuma Tektok Ngambil Oh Terunnya Lumayan Nih Deket Support Gue Masuk Naik Dikit Gue Take Profit Jadi Cuma Cepet Sebentar Doang Nah Kalau Yang Bumi Kayaknya Masih Cukup Menarik Gue Perhatikan Kenapa Kalian Lihat Ya Ini Belajar Nah Minggu Ini Kalian Belajar Volume Volume Sebelum Kita Masuk Kedalam Rekomendasi Minggu Duan Gue Nggak Aja Kalian Untuk Kalian Bisa Join Jauh Best of Pick Dengan Kode AO 208 Dimana Di dalam sini Akan banyak Fasilitas Penunjang Yang bisa Kalian Manfaatkan Supaya Kalian Bisa Lebih cuan Kedepannya Dan Kalian Juga Bisa Konsultasi 101 Ke Gue Jika Ada Pertanyaan Sehingga Rekomendasi Mingguan Kalau Kalian Cuma Comment Disini Kalian Bisa Langsung Chat Oke Kalian Bisa Contact Nomor Disini Ada Dina Nanti Akan Membandu Kalian Untuk Melakukan Step On Step Bagaimana Cara Pembuka Rekening Dan Gimana Caranya Join Ke Group Oke See you Semuanya Kalian Bisa Perhatikan Disini Di 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 Volume Mulai Naik Sebenernya Tapi Disini Lebih Gede Lagi Volumenya Dan Di Hari Terakhir Ini Volume Mesti Bertahan Jadi Even Dia Koreksi Koreksi Gede Disini Gue Rasa Masih Banyak Peminat Justru Makin Rame Gitu Di Bumi Karena Ya Berarti Dia Mulai Mulai Ada Pergerakan Lah Gitu Ya Terus MACD Juga Masih Di Range Beli Gitu Ya Belom Ada Sinyal Sell Wala Sokasik Disini Ada Sinyal Sell Cuma Gue Rasa Dia Nggak Akan Turun Terlalu Dalam Jadi Tadi Gue Bilang Ketika ISK Koreksi Mungkin Dia Akan Koreksi Nah Itu Kesempatan Ngumpulin Karena ISK Harusnya Cuma Bikin Ekor Ekor Doang Bottom Gitu Ya Jadi Ini Jadi Salah Satu Andalan Mungkin Di Minggu Depan Oke Bumi Area Entry Di Nggak usah Tau Jauh Kayaknya Ini Ya Mungkin Kita Kalian Bisa Nunggu Dikit Tapi Jangan Terlalu Jauh Nunggunya Area Entry 143 Sampai 14 Ini Closing 149 146 Eh 147 143 Sampai 147 Sorry Cut loss Di 139 Harusnya 149 Kuat Gue Nggak yakin Bumi Bisa break Di bawah 140 TP1 147 Berarti Kita Ambil Disini Lownya Ekor Hires Kemarin Disini 147 154 Sudah Lumayan 154 Target Kedua Di 164 Sudah 10 Poin Lumayan Kedua Java Ini Juga Cukup Kuat Di Saat ISK Kemarin Koreksi Ya Ini Turun Peak Sini Area Bottom Di Sini Cukup Kuat Area Sini Gue Kasih Ekor Nah Sini Ini Cukup Kuat Ini Bakal Sideways Nah Kalau Dia Nembus Ke Atas Lagi Begini Ini Bakal Lanjut Lagi Pergerakannya Dan Gue Rasa Ini Mungkin Dapat Berlanjut Kalau Kalian Perhatikan Ini Volume Mulai Turun Artinya 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 Pergerakannya Lagi Turun Terus Volumenya Mulai Turun Artinya Sellernya Sudah Mulai Berkurang Tinggal Tunggu Kapan Ada Break Volumenya Mulai Masuk Orang Banyak Yang Beli Volumenya Break Out Ini Juga Break Area Resistance Ini Mungkin Bisa Balik Bahkan Naiknya Lebih tinggi Ada 1830 Cuma Mungkin Satu Minggu Bisa Ngetes Di Resistance Terdekat Jadi Ini Worth To Buy Karena Resikonya Juga Tidak Terlalu Dalam Lagi Area Entry Java 1685 Sampai 1710 Ini Tidak Apa Karena Pergerakannya Cukup Kuat Cukup Bertahan Koreksi Bahkan Kemarin Jumat Masih Bisa Ijo Cut loss 1675 TP1 Kita Sini Dulu Deng Ustet Tau Jauh 1795 Soalnya Minggu Depan Itu Mungkin ISK Belum Akan Naik Terlalu Kenceng Tapi Gua Rasa Bakal Banyak M10 M10 Yang Bakal Ribbon Jadi Mungkin ISK Akan Ijo Jadi Kesempatan Buat Kalian Masuk Disuruh Karena ISK Udah Koreksi Cukup Dalem Jadi Sekalinya Ini Ijo Bakal Banyak M10 Yang Gerak Naiknya Banyak Jadi Siap Siap Nampungin Barang Barang Yang Bagus Fundamental Oke Dan Koreksinya Dalem Ketiga Antam Antam Ini Juga Sama Ini Koreksi Cukup Dalem Kemarin Disini Patah Ya Patah Gua Rasa Ini Terakhir Itu Panik Orang Pada Panik Selling Disini Ini Stokastik Juga Udah Tembus Mungkin Di Baw 20 Gitu Dan Ya Gua Lihat Kalau IISG Mantul Ini Mungkin Juga Bakal Mantul Kenapa Karena Emitan 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 Emas Yang Lain Basic Material Cukup Kuat Cuma Antam Ini Yang Yang Udah Paling Telat Dan Kemarin Koreksinya Juga Paling Dalem Jadi Ini Juga Jadi Satu Kesempatan Untuk Bisa Masuk Ya Karena Kita Ambil Gue Ngambilnya Konservatif Ini Low 1390 Kalau Dia Bisa Break Di bawah 1390 Ya Exit Dan Resikonya Juga Mumpung Buangannya Banyak Antam Area Beli 1390 Sampai 1405 Cut loss 1375 TP1 Kita Lihat Dia Balik Di area Sini Ekor Bawah Ini Nah 1480 TP2 Disini 1525 Yang Tempat Pesat Ini Juga Sama Di Saat ISG Turun Ini Pertahan Area Support Yang Cukup Kuat Dari Kemarin Di Tes Area 300 Cukup Kuat Disini Nah Gue Ambil 300 Nggak Nunggu Nggak Ngambil Bottom Low Closing Supaya Bisa Ada Spread Karena Ini Kan Dia Sering Banyak 300 Jadi Gue Rasa Masih Bisa Dapat Area Entry Untuk 300 Sampai 306 Cut loss 296 Target Price Pertama Kita Ambil Resistance Disini 320 Yang Cukup Sering Kena R2 Di 332 Yang Terakhir Mapa Ini Juga Cukup Kuat Jadi Kita Akan Bermain Pada M10 Yang Bertahan Terhadap Pergerakan ISG Dengan Harapan Nanti Ketika ISG Nyaman Ini Juga Bisa Lumayan Naik Dan Resikonya Juga Tidak Terlalu Gede Di saat ISG Turun Dalam Begitu Dia Masih Bertahan Apalagi Kalau ISG Naik Mudah Mudah Dia Ikut Juga Gitu Ya Oke Area Entry Kita Ambil Bawa Dikit Nah Ekor Aja Biar Ada Buffer Dikit Area Entry 975 Sampai 1000 Cut Loss 965 Target Price Pertama 1030 3% Oke Ini Ini Aja 1040 1040 4% Kalau Kalian Dapat 1000 Berarti 4% Kalau Kalian Dapat 975 Berarti Lebih Dari 4% Yaitu Mudah Kalau Gue Sih 1000 Gue Masuk Aja Kan Gue Bilang Rekomendasi Mingguan Entry 975 Saya 1000 Yaudah 1000 Masuk Gitu Oke Sekian Rekomendasi Mingguan Dari Gue Semoga Apa yang Gue Jelasin Disini Bisa Bantu Kalian Untuk Belajar Menganalisa Ya Sekarang Mingguan Ada Sedikit Belajar Belajar Dikit Kayak Tadi Volume Minggu Lalu Apa Gue Lupa Tapi Gue Usain Ada Pelajaran Singkat Sendiri Buat Kalian Bisa Belajar Nambah Ilmu Dikit Oke Thank you Semuanya Sudah Nonton Video Ini Sampai Selesai Bantu Channel Ini Lebih Besar Bantu Untuk Like Follow Dan Share Video Ini Ke Teman Teman Kalian Supaya Makin Banyak Yang Terbantu Gue Tau ISK Susah Banyak Orang Diluar Yang Pusing Lihat ISK Turun Gak Enak Badan Lihat ISK Turun Dan Portfolio Juga Kebakaran At least Kalian Ikuti Mingguan Itu Ya Ini Udah Terbukti Gue Bukin Mingguan Bukan Cuma Satu Dua Bulan Udah Tahunan Dan Selalu Track Recordnya Jelas Gue Buka Profit Sama Loss Nya Gue Gak Gede Gede In Profit Nya Gue Gak Kecil Keciling Loss Nya Terlihat Real Jelas Kalian Bisa Lihat Sendir Kalian Bisa Ngelai Sendiri Oke Thank you Semuanya Udah Nonton Selesai Sampai jumpa Di minggu depan Dan Semoga Cuan